Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'ad Saudara-saudaraku sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah menawarkan kepada para sahabatnya Wahai para sahabatku Maukah aku ajarkan Perbuatan Yang perbuatan ini mampu menghapus Daripada dosa-dosa yang ada pada diri kalian Tanpa beristighfar Tanpa bertobat Tanpa menangis Dengan melakukan perbuatan ini Maka dosa-dosa kalian akan terguburkan Dan diguburkan oleh Allah s.w.t Maka para sahabat Menyambut daripada tawar rasulullah s.a.w Bala ya rasulullah Baiklah ya rasul Katakan Dan sampaikan serta ajarkan pada kami Perbuatan apa Yang begitu hebatnya bisa menghapus dosa-dosa Daripada kita semuanya Maka rasulullah s.a.w. menyampaikan Ada tiga hal Tiga hal ini Apabila kita kerjakan Akan menghapus dosa-dosa kita semua Yang pertama adalah Isbadul wudhu ingdal bakari Sempurnakan wudhu Di saat waktu yang tak menyenangkan Tentunya waktu yang tak menyenangkan ini Satu Bisa terjadi Kita ada di tempat yang dingin Sangat-sangat dingin sekali Maka di saat kita berwudhu Kulit terasa perih Tangan terasa pedih Di saat kita membasu Muka kita Membasu tangan kita Dirasakan perihnya Terasa tersayat-sayat Itulah sebenarnya Dosa kita sedang diperat Diperas oleh Allah s.w.t Maka sempurnakan wudhu disitu Maka dengan rasa perihnya Tersayat-sayatnya itu Berguguranlah dosa-dosa Daripada tubuh kita semuanya Yang kedua Bisa jadi saat yang tak menyenangkan itu adalah Di saat kita dalam keadaan meriah Di panas dingin Tidak nyaman tersentuh air yang dingin Maka disitu Ambil air wudhu Sempurnakan wudhu kita Maka di saat kita bisa menyempurnakan wudhu Di saat tubuh kita Dalam keadaan tidak enak Tidak nyaman Maka di saat terasa perih Sakit Maka disitulah dosa-dosa kita tergugurkan Dan digugurkan oleh Allah s.w.t Yang kedua Kata Rasulullah s.w.t Perbuatan yang mampu menggugurkan Daripada dosa kita semua adalah Kasratul khatwah indah masajib Perbanyak langkah menuju masjid Karena Rasul mengatakan Satu langkah di saat kita menuju ke masjid Untuk mengerjakan sholat Maka dosa kita tergugurkan Langkah berikutnya kita lakukan Maka derajat kita terangkat Dan kita perbanyak langkah menuju masjid Terus masjid ini masjid itu masjid ini masjid itu Makin banyaknya kita langkah Dan kita tuju masjid-masjid Allah Untuk mengerjakan sholat Tentunya sholat berjamaat Maka begitu banyak dosa-dosa kita Berguguran dengan hitungan langkah-langkah Yang kita lakukan menuju masjid Daripada rumahnya Allah s.w.t Untuk mengerjakan sholat tersebut Yang ketiga Kata Rasulullah s.w.t Perbuatan yang mampu menggugurkan dosa kita Tanpa menangis Tanpa istighfar Tanpa bertobat Adalah Intidharu sholat Ba'dah sholat Menunggu sholat yang kedua Setelah pelaksanaan sholat yang pertama Salah satu contoh Kita selesai mengerjakan sholat madrib Kemudian kita zikir Kemudian kita baca Quran Kemudian kita bersolawat Kemudian kita bermenajat sama Allah Tidak berpindah tempat Dari tempat tersebut Kita tunggu sholat berikutnya Yaitu sholat isa Maka detik per detik penantian Dan penungguan kita dari sholat pertama Menuju sholat yang kedua Maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kita semuanya Maka insya Allah Tiga hal ini Akan membantu Dosa-dosa yang ada dalam diri kita Di mata Di hidung Di mulut Di tangan Di hati Di tubuh kita Tiga hal ini Tanpa menangis Tanpa istighfar Tanpa bertobat Maka dosa-dosa kita akan tergugurkan Dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hadis ini Diliwatkan oleh Imam Muslim Semoga ini bermanfaat Bagi kita semuanya Dan mari kita gugurkan Dosa-dosa yang ada dalam diri kita Untuk meraih kemuliaan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita jelaskan Bahwa keutamaan tauhid banyak Keutamaan tauhid banyak Tetapi dikhususkan Pengguguran dosa Karena dia sangat penting Karena Manusia tidak lumpuh dari dosa-dosa Nah barang siapa yang bertauhid Maka dosa-dosanya bisa gugur Meskipun dia tidak beristighfar Saya ulangi Barang siapa yang bertauhid Maka dosa-dosanya bisa gugur Meskipun dia tidak beristighfar Meskipun dia tidak bertauhid Allah memberi karungnya Kalau dia bertauhid Maka dosa-dosanya bisa Allah gugurkan Dan dosa-dosa ini umum Dosa-dosa ini apa? Umum Kita telah jelaskan tadi Ma disitu bukan ma mausullah Tapi ma apa? Al-Mazdari Paham atau tidak? Yang tidak mengerti bahasa Arab Agak bingung ya Tapi ini Secara ringkas Kenapa Masalah pengguguran dosa ini sangat penting? Karena itu penting Kalau dosa kita tidak gugur Bagaimana memasuk surga? Bagaimana kita masuk surga? Bagaimana kita mau selamat Dari neraka jahat Kalau dosa kita tidak digugurkan Maka disebutkan secara Khusus keutamaan tauhid Tentang ini Pengguguran dosa Oleh karena ini Dalam syariat banyak sekali Rasulullah SAW Memotivasi untuk beramal Dengan masalah pengguguran dosa Contohnya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadhan Penuh keimanan Dan penuh pengharapan Maka akan diambil dosa yang terlalu Barang siapa yang tolak malam di bulan Ramadhan Penuh keimanan Dan penuh pengharapan Diambil dosa yang terlalu Barang siapa yang Menghidupkan lelatul qadar Dengan ibadah Dengan penuh pengharapan Dan penuh keimanan Akan diambil dosa yang terlalu Barang siapa yang Solat berwudu dengan tata cara wuduku Kemudian dia solat dua rakaat Kemudian dia khusus Tidak ngajak bicara jiwanya Dengan perkara dunia Maka akan diambil dosa yang terlalu Antara umran satu dengan umran yang lainnya Menguburkan dosa-dosa diantara keduanya Ada pun haji mabrur Tidak ada balasan simpal kecuali surga Rasulullah SAW juga bersabda Barang siapa yang berhaji Tidak berbuat ropas Tidak bergimak dengan istrinya Tadkala sedang ikhram Tidak berbuat maksiat Tidak ber Walang yapsuk Tidak berbuat maksiat Raja amin lulubihi Akan bersih dari dosa-dosanya Sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya Jadi banyak ibadah-ibadah yang luar biasa Motivasi Nabi dengan penguburan apa? Penguburan dosa Ya Innal ladhina yakshawna rabbahum bilgaibi Lahumma gufirah Wa ajrun kabir Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Tadkala sedang bersendirian Lahumma gufirah Bagi mereka apa? Ampunan Jadi ampunan ini luar biasa Jadi gurgannya dosa-dosa Oleh karenanya Meskipun keutamaan tauhid itu banyak Diberikan teramanya oleh Allah subhanahu di dunia Maupun di akhiran Ditingkatkannya derajat di surga Dan macam-macam Tetapi yang paling utama Masalah penguburan dosa Ini adalah keutamaan yang paling spesial Oleh karena disendirikan penyebutannya Oleh saya Muhammad bin Abdul Wahab Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu saya Rahimahullah Baru meninggal dua pekan yang lalu Kalau bisa jangan nulis dua minggu Walaupun kita sering ngomong dua minggu Tapi dua pekan Atau dua jumat yang lalu Karena umat Islam Dari jumat Ke jumat Untuk melihat hadith Solat yang lima waktu Dari jumat Ke jumat Dari Ramadan Ke Ramadan Gak ada dari minggu Ke minggu Yang ada dari jumat Ke jumat Ya kita perlu lestarikan Disebabkan karena sakit Dan dibilang cukup parah Apakah sakit tersebut Adalah pelebur dosa Nah Sakit itu Kata Nabi A.S. Kefarot Sebagai pelebur dosa Orang ini sabar Gak sabar Dia sebagai pelebur dosa Tapi kalau orang itu Bersabar Akan mendapatkan pahala Dari Allah S.A.W Kalau dia Tetap beribadah Karena ada orang sakit Berhenti solat Dengan alasan nanti Kalau saya sembuh Saya akan solat Siapa yang menjamin dia Akan sembuh Akhirnya sakit Dua minggu Gak solat Dua minggu Maka ini berbahaya Mudah-mudahan orang yang sakit Tetap kita ingatkan Untuk Solat Terima kasih atas dukungan Anda Kata Nabi Dua minggu Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih.